Intro Pemirsa dukungan kepada calon DPDRI Dapil Bali nomor urut 22 anak agung Gede Agung pada pemilu 17 April mendatang terus mengalir Kali ini kebulatan tekad memenangkan mantan Bupati Badung dua periode tersebut datang dari masyarakat Gebok Pesatak Ulundanu Beratan Hal tersebut disampaikan saat Simak Rama disertai kebulatan untuk menangkan calon DPRD Tabanan, Provinsi Bali, DPR RI, serta DPDRI Kehadiran calon anggota DPDRI anak agung Gede Agung di wantilan 3 Desa Pekeraman Candi Kuning Selatan yakni Desa Pekeraman Bukit Catu Pemuteran dan Batu Sesa disambut antusias ratusan kerame dengan tabuh beleganjur Panureksa Kayangan Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan mewakili penguger Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan Wayan Mustika menyampaikan Simak Rama bersama calon anggota DPDRI DAPIL Bali nomor urut 22 anak agung Gede Agung merupakan wujud kebulatan tekad Gebok Pesatak Ulundanu Beratan untuk memenangkan pengelingsir Puri Agung Mengwi sekaligus mantan Bupati Badung dua periode tersebut pada pemilu serentak 17 April mendatang Ia menegaskan anak agung Gede Agung merupakan pengancang Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan sehingga merupakan satu kesatuan dengan Gebok Pesatak Ulundanu Beratan kebulatan tekad dukungan Gebok Pesatak Ulundanu Beratan ditujukan kepada Nyoman Adi Wiryatame untuk kembali melenggang menjadi wakil rakyat di DPRD Bali Nyoman Sute di DPRD Tabanan dengan DAPIL Baturiti Penebel serta di DPR RI kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Made Urib kita sudah sepakat dan terutama dari Gebok untuk mendukung DPRD RI nya ke tingkat pusat dengan nomor urut dua-dua karena beliau salah satu artinya pendiri Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan dan lupakan satu kesatuan dengan Gebok calon DPRD DAPIL Bali nomor urut dua puluh dua anak agung Gede Agung selain menyampaikan terima kasih atas kebulatan tekad dukungan yang disampaikan Gebok Pesatak Ulundanu Beratan ia juga mengatakan Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan dibangun oleh leluhurnya yakni Cokorde Sakti Belambangan sehingga hubungannya dengan Gebok Pesatak bukan saat ini namun telah terjalin sejak antar leluhur secara terus menerus Pura Ulundanu Beratan ini dibangun atau kekardinan oleh leluhur saya ide Cokorde Sakti Belambangan setelah mendapat penugeran dari leluhur Pucak Mangu nah dengan demikian hubungan kami dengan Gebok Pesatak ini bukan baru sekarang ya hubungan kami sejak leluhur kami terus menerus sampai saya hal senada disampaikan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan yang kembali maju menjadi calon anggota DPR RI Madi Urip yang menyatakan terima kasih yang disampaikan seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam Gebok Pesatak Ulundanu Beratan merupakan hati nurani dan kejujuran dari hati yang paling dalam dari masyarakat untuk memenangkan wakil rakyat maupun senator yang telah teruji dan terbukti dalam pengabdian kepada masyarakat apa yang disampaikan oleh Manggalau Selam Sami dan juga lapisan masyarakat seluruhnya itu adalah suatu kejujuran, ketulusan dari hati nurani yang paling dalam oleh seluruh lapisan masyarakat anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan yang kembali maju ke DPRD Kabupaten Tabanan untuk Dapil Baturiti, Pendebel, Nyoman Sute selain menyatakan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan untuk periode ketiga kalinya pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dengan skala prioritas diantaranya infrastruktur kami sekarang ini DPR itu ada di komisi 2 adalah ekonomi pembangunan kami tetap memperjuangkan bagaimana aspirasi masyarakat di bidang pembangunan struktur dan infrastruktur itu bagaimanapun juga menjadi skala prioritas dan berjuangkan aspirasi masyarakat Gebok pesatak Ulundanu Bratan merupakan terdiri dari 14 desa adat 3 klien desa, serta 2 pengayah pande bayan dan marga yang berada di kecamatan Baturiti Sufiatna Balit